Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian. Tentunya cuma pake Android. Seperti apa tutorialnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Pujil Moren. Dan disini kita bakal ngedit lagi ya, gue punya filter yang tentunya kece banget buat kalian dan estetik ya. Nah, tapi color pool gitu untuk tema filter kali ini. Nah, gue udah siapin 30 preset tentunya buat kalian dan ada passwordnya 2 kali muncul ya di video ini jika kalian pengen gitu. Nah, kita langsung saja mungkin ke tutorialnya. Kalian bisa tap menu pencahayaannya terlebih dahulu. Kita bakal atur pencahayaannya ya. Nah, disini karena menurut gue kurang ya, kita naikkan di 0,10. Tapi kalau misalnya dipotong kalian sudah pas ya, kalian gak usah atur aja ya. Nah, lanjut ke kontrasnya kalian bisa naikkan. Nah, disini kalian naikkan di 18 atau 20. Jadi agar si fotonya itu terkesan lebih tajam. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung next ke high glarenya. Nah, untuk high glare kalian bisa turunkan pool hingga minus 100. Nah, fungsinya untuk menurut pencahaya yang ada di foto kalian. Nah, jika kalian sudah mengaturnya seperti ini, lanjut kalian atur bayangannya. Nah, bayangan kalian mungkin bisa naikkan ya. Mungkin di angka kira-kira kita kasih 36 dulu ya. Kurang lebih, 36-34. Nanti kita bakalan menurut kembali. Kalau misalnya kurang ya, lanjut ke corona putihnya. Nah, disini kalian bisa turunkan pool ya. Nah, agar cahaya yang berpotensi selalu di mana-mana itu mereduh. Kalau misalnya kalian turunkan yang kurang lebih seperti ini. Nah, next ke hitamnya. Nah, disini untuk kita mungkin kita coba dulu ya. Tapi kita bakalan nimbulin kesan epek tajam ya untuk area gelapnya. Jadi, kita bakalan coba turunkan hitamnya di minus 28. Nah, mungkin seperti ini. Dan kurang lebih ya kurang ya menurut gue kurang bayangannya mungkin kurang ya. Jadi, disini kita coba ya. Kita coba naikkan. Dan buat kalian juga jangan terlalu bernotokan. Karena setiap pencahayaan di foto kalian itu ya beda-beda. Jadi, kalian bisa menyusupkan siswa kondisi pencahayaan di foto kalian. Kurang lebih oke seperti ini. Turunkan atur aja. Dan next, menokalan. Ini kesudah. Nah, disini langsung saja kalian naikkan temperatur di angka kurang lebih. Nah, dia agar memberikan kesan epek warna orange di foto kalian. Lanjut untuk diperencana. Nah, disini kalian bisa naikkan ya kurang lebih di angka 24. Agar memberikan kesan epek warna di foto kalian itu gak pudar ya. Kalau disini kalian naikkan turunkan lebih terlatur lagi gitu. Nah, lanjut untuk kejenuhan kalian turunkan di minus 18. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengaturannya. Nah, jika kalian sudah mengaturnya. Next, kecampuran warna yang ada di atas. Langsung saja mungkin untuk warna merah kalian bisa turunkan ya. Untuk warna merahnya di minus 8 aja sedikit. Lalu, untuk kejenganannya mungkin kalian bisa naikkan ya. Jadi, agar si warna merahnya itu lebih kuat lagi. Jadi, kalian bisa naikkan di 30. Nah, jika sudah seperti ini kalian lanjut ke luminous. Mungkin kalian bisa turunkan sedikit di minus 20 atau 16 aja. Agar si warna merahnya itu terkesan lebih gelap gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini tuh pengaturan di warna merahnya. Nah, jika sudah lanjut ke warna orange. Nah, disini mungkin kalian bisa menyesuaikan ya. Karena untuk merubah warna kulit. Jadi, disini kita bakalan coba nimbulin kesan epek warna kulit yang agak... Apa ya namanya? Pucat gitu ya guys ya. Jadi, kalian bisa turunkan kejenuhannya di minus 20-an. Dan luminous di minus 8. Tapi, kalau misalnya terlalu pucat ya kalian jangan pas-pas banget ya. Bisa di minus 10 ataupun 5. Dan luminousnya mungkin kalian naikkan agak banyak gitu. Agar terkesan lebih cerah. Nah, jika sudah seperti ini. Next ke warna kuning. Nah, untuk warna kuning mungkin kalian bisa turunkan sedikit ya. Agar si warna kuningnya berubah agak keorenan. Jadi, kalian bisa turunkan di minus 15-an atau 16. Lanjut untuk kejenuhan kalian bisa turunkan ya. Agar warnanya itu memudar sedikit gitu. Jadi, terkesan lebih sop-sop gitu ya. Sop. Sop. Pokoknya lebih halus gitu ya. Jadi, kalian bisa turunkan. Dan untuk luminous kalian bisa turunkan di minus 8. Nah, kurang lebih untuk pengaturan di warna kuning mungkin seperti hajjai ya. Dan jika sudah, next ke warna hijau ya. Nah, ke warna hijau sebenarnya bisa menyesuaikan juga ya. Terdapat, kalau disini warna hijau yang ada di kotokan hijau. Nah, untuk warna hijau yang ada di kotokan 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 hijau. Kita coba menyesuaikan juga ya. Mungkin kita coba untuk menyesuaikan juga ya. Ada si warna aku aja yang ada di kotokan hijau. Dan jadil di kotakannya. Kita turunkan. Sekarang kita lihat ini yang ada di kotokan hijau. Dan ini sekalian bisa menyesuaikan juga ya. Agar terkesan lebih cerah di kotokan. Nah, buatan itu topokannya seperti ini aja ya. Dan jika kalian sudah mengaturnya, mungkin next ke warna birunya. Kita bakalan coba atur warna langitnya ya. Dan kita bakalan coba menimbulkan kesan warna aqua di kotokan kalian. Ataupun sekitaran biru di kotokan kalian ya. Jadi caranya kalian turunkan rohnya di minus 20. Otomatis warna birunya itu berubah menjadi aqua ya. Lalu untuk kejenuaan mungkin ga usahnya langsung saja dulu minus di 14. Nah, jika sudah next ke warna birunya. Nah, untuk porau mungkin disini kita coba turunkan aja ya. Tapi ini bisa berubah di minus di luar ke belakangnya. Nah, kita akan luar ke kotokan. Nah, lalu untuk ke warna birunya. Nah, disini mungkin kalian bisa menangkap ya. Mungkin kejirat kalian menangkap sedikit aja. Nah, jadi saran seperti ini. Dan kalian bisa lihat ya untuk perubahannya sudah berat-berat jelas. Nah, jika sudah langsung saja next ke warna birunya. Nah, langsung saja mungkin disini tepukannya. Nah, kalian bisa tambahkan ya. Mungkin kalian tempatkan di 8 lagi di segera. Dan untuk kejirat. Mungkin kalian bisa menangkap sedikit setengah. Nah, untuk ada kabut. Nah, kalian bisa disampingkan. Mungkin agar terpisah lebih kajam ya. Nah, untuk pengaturan di minus di bagian seperti ini aja ya. Dan kalian sudah menangkap dengan mungkin langsung next ke menu detail ya. Nah, disini untuk menajamkan. Mungkin kalian bisa tambahkan sedikit aja di 10. Dan untuk kewarna ini sebenarnya kalian juga bisa menyesuaikan gitu. Sesuai banyak enggak nyanyi noise di foto kalian. Tapi ya, untuk cari aman kita tambahkan di 17. Kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya narus di foto kalian banyak ya. Kalian banyakin aja. Jadi semakin banyak kalian naikkan. Berarti semakin halus fotonya gitu ya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu. Nah, untuk kewarna-manis warna juga kita samain. Dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini ya. Biasanya kalian bisa lihat. Hasilnya sedikit dan natural gitu ya. Nah, kita bakalan coba seperti tempelkan di setiap foto yang sudah kita siapin. Apakah hasilnya bakalan bagus atau enggak. Kita bakalan coba ya. Atau disini mungkin untuk kulitnya itu kurang. Apa ya? Kurang. Iya. Pokoknya kurang pucat gitu ya. Jadi kalian bisa turunkan juga. Karena untuk tema kali ini tuh ya. Untuk warna kulitnya tuh agak pucat. Tapi si warna yang ada di pokoknya pucat sama lebih halus ya. Nah, seperti ini. Kita coba saling penakuran dan checklist. Otomatis penakuran yang sudah saling ya. Nah, kita coba di foto yang ini. Kita ketempelkan caranya sama ya. Kalian tadi di video. Mungkin yang baru-baru agak bingung ya. Untuk melu-nya kayak gimana. Kaliannya sama. Untuk yang terkini tiga lalu terlihatkan. Kalian akan cari. Nah. Oke. Seperti ini ya. Rasanya kurang lebih ya oke juga ya. Enggak terlalu berubah warna. Dan ini ya kayak sedikit sentukan dulu. Jadi enggak terlalu lembahi banget ya. Untuk pengaturannya juga. Kita coba di foto yang ini. Jadi nanti kalau misalnya di foto kalian. Ada beda-beda sedikit dan kurang serta ya. Kalian bisa atur-atur sendiri ya. Sedikit ya. Dan mungkin ya kalau misalnya gak cocok-cocok. Nanti ya kalian bisa cari ya. Karena ada 30 riset yang gue kasih gitu ya. Oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka.